Let's play, let's play, let's play, let's play, let's play, let's play. Tim softball Provinsi Banten dipaksa menelan kekalahan keduanya oleh tim softball Sulawesi Tenggara di penyisihan grup softball PON Papua, pelatih softball Banten Stephen Patiwael mengatakan. Coach, kembali tim softball Banten menerima hasil yang kurang maksimal di PON Papua kali ini untuk cabang softball. Bagaimana Coach menanggapi kekalahan yang kedua ini menghadapi Sulawesi Tenggara? Kalau saya sih menanggapi masih ada istilahnya bahwa mereka grogi buat saya. Kenapa grogi? Karena terus terang kita jarang sekali melakukan istilahnya sparing partner. Hanya karena terakhir waktu kita mau berangkat aja kita hanya melakukan dua kali dengan DKI dan Papua Barat. Itu aja. Nah ke depan saya masih tetap berharap karena target untuk bisa masuk empat besar itu adalah tiga kali kita menang. Satu udah, dua kali lagi. Dan saya nggak berpikir boating ini kuat, ini kuat nggak. Hanya tergantung kita yang harus kuat serangan. Jadi tidak juga kalau grogi-grogi harusnya itu udah hilang, ya kita main lebih baik, lebih baik, lebih baik untuk sisa yang terakhir aja. Oke, ada dua laga sisa berarti ya Coach? Ya. Nah, apa evaluasi Anda Coach untuk dua laga sisa ini? Apa juga target di dua laga sisa? Ya, artinya target, artinya kita harus menang. Saya harus cari dua kali lagi. Oke, cari dua kali sementara secara internalnya ya kita harus lebih konsen lagi, lebih serius lagi artinya. Jadi udah, istilahnya melupakanlah kejadian yang sudah, sekarang kita mau perbaiki ke depan. Fokus intinya, saya aja mau fokus pada saat pertandingan. Berarti belum menyerah untuk Prime Medali Mas? Belum sama sekali, oke? Karena buat saya adalah saya mau masuk di lupa besar. Insya Allah kita menang, berarti kita tiga besar, akan ketemu dengan yang kalah dulu dengan 1-2, kalau kita menang lagi baru kita bisa bertepian. Jadi selama ini belum selesai, berarti belum ada final atau result dari PON ini. Coach, tadi ada sesuatu atlet yang cedera saat pertandingan, bagaimana kondisinya Coach? Apa sudah ada update terbaru? Terakhir lagi dibawa ke rumah sakit, tapi kita belum tahu apa istilahnya, cederanya apa, kita belum tahu. Tapi udah dibawa ke rumah sakit, penanganan juga sakit. Ya mudah-mudahan bahwa itu tidak parah lah, saya berharap. Itu kondisi sekuat saat ini Coach? Untuk para atlet, apakah semua dalam kondisi baik atau selain yang satu tadi atau bagaimana Coach? Saat ini kita semua dalam kondisi baik. Coach, komentarnya terakhir nih, bagaimana pergelaran softball, khususnya di softball di PON Papua kali ini menurut Coach? Nah, jujur bahwa penanganannya kurang baik ya, terutama dengan catering. Kita pernah satu hari tidak, siang hari tidak dapat makan siang. Tak pernah kejadian kedua, kita baru terima makan malam itu jam 10 malam. Dan rasanya nggak lois ya, kalau kita kurang penanganannya kurang baik ya, terutama dengan catering. Kita pernah satu hari tidak, siang hari tidak dapat makan siang. Tak pernah kejadian kedua, kita baru terima makan malam itu jam 10 malam. Dan rasanya nggak lois ya, kalau kita 10 malam makan, terus kita kepanut tidur. Apa rasanya juga kita tidur, itu aja. Oke, berarti pelayanan juga di apa gitu Coach ya, untuk makanan yang memang juga sangat diperlukan sebenarnya ya? Makanan, transportasi. Karena kejadian tadi adalah transportasi kita jadi kirim satu bus. Biasanya berapa hari ini selalu dua bus, dua bus, dua bus, sekarang hanya tinggal satu bus. Jadi kita tunggu lagi. Oke. Coach, terima kasih sukses untuk Banten. Dan selamat berjuang Coach di Dua Laga Sisa. Ya. Ya.